Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum melanjutkan silahkan like dan subscribe channel ini Terima kasih Cara mengamalkan atau wirid ilmu al-hikmah Bagaimana cara mengamalkan wirid ilmu ketahanan diri al-hikmah Atau ilmu dua kali syahat Baik sahabat mirsa Pertanyaan ini mewakili Pertanyaan dari ikhwan-ikhwan Dimana saja sahabat yang sudah dikores al-hikmah Dan ini khusus bagi ikhwan yang sudah Digores ataupun diijazakan ilmu al-hikmah Cara wirid al-hikmah Ilmu al-hikmah memang bukan wirid Tapi wirid ini untuk pahala di akhirat Wirid ini untuk menambah keyakinan bahwa kita sudah belajar al-hikmah Wirid ini juga memang terkandung power-power spiritual Terkandung hikmah-hikmah dari amalan dan ayat Tanpa wirid ilmu tetap ada Tetapi kurang besar powernya Tapi dengan adanya wirid tahan Ini akan menambah power di dunia Hikmah-hikmah duniawi juga untuk menambah Amalan ini untuk di akhirat nanti Cara mengamalkan Wirid al-hikmah Yang pertama Yang harus diperhatikan Wirid al-hikmah dilakukan Ba'dah sholat Diutamakan Ba'dah sholat fardu Misalnya maghrib atau isyak Selama tujuh malam berturut-turut Tidak boleh putus Jadi tujuh malam berturut-turut Misalnya kalau malam ini habis maghrib Ma'dah maghrib Maka malam esok Juga harus ma'dah maghrib Selama tujuh malam berturut-turut Atau habis isyak Malam besok habis isyak Ma'dah isyak berturut-turut tujuh malam Tahu bagi yang kesulitan Dapat melakukan Solat hajat dua rekaat Selama tujuh malam berturut-turut Untuk menghindari Istiqomah dalam Solat yang sama Jadi boleh dilakukan pada saat Setelah solat sunat Hajat dua rekaat Selama tujuh malam berturut-turut Kemudian yang harus diperhatikan lagi Setelah Solat Atau ba'dah solat Setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amalan ini baru dibaca Dengan diawali Tawasulan Bagaimana cara tawasulannya Sebelum wirid al-hikmah Yang pertama Membaca istighfar Bunyi istighfar Astagfirullah Boleh Astagfirullahaladzim Boleh dipanjakan Astagfirullahaladzim Alladzila ilaha ilallah Walhayul Qayumatuhu ilaik Jadi boleh dengan yang pendek saja Astagfirullah Boleh dilengkapi Sebanyak berapa? Sebanyak minimal Tujuh kali Tapi sebaik-baiknya adalah Seratus atau seratus satu kali Selama Sebelum kita wirid Kemudian setelah istighfar Kita lanjutkan dengan Solawat Solawat Ke atas Nabi Atau kepada baginda Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Solawat yang paling utama Yang diajarkan Para guru-guru kita Adalah Solawat dengan lengkap Menyebut dengan gelaran Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Juga hitungannya Sebanyak tujuh kali Atau sebaiknya Seratus atau seratus satu kali Nah Solawat yang lain boleh juga Misalnya Solu ala Muhammad Solallahu ala Muhammad Solallahu ala Muhammad Solallahu ala Muhammad Boleh Tapi lebih baik Disempurnakan menjadi Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Sebanyak tujuh Atau seratus Atau seratus satu kali Selanjutnya setelah istighfar Solawat Kita bertawasul Tawasul dimulai menghadiakan Suratul Fatiha Kepada pertama Kepada baginda Nabi besar Muhammad Terkadang kita mengawali Dalam kalimat Liridu Liridu lillahi ta'ala Al-Fatiha Liridu lillahi ta'ala Al-Fatiha Jadi Fatiha Kita minta Ridu Allah subhanahu wa ta'ala Baru Fatiha Pada baginda Rasulullah Atau langsung Kepada Rasulullah Tidak jadi masalah Al-Fatiha Sayyidina Sayyidina Usman Ibn Afan Sayyidina Ali Atau kita Sebut sahabat Empat Yang Ketiga Yaitu Menghadirkan Suratul Fatiha Kepada Malaikat Malaikat itu Sepuluh Yang wajib kita Ketahui Jadi Malaikatil Mukorrabin Bahasa Arabnya Fatiha untuk Malaikatil Mukorrabin Atau sebutkan langsung Namanya Malaikat sepuluh Malaikat Jibril Wa Mikail Wa Isrofil Wa Izrael Wa Rakib Wa Atid Wa Munkar Wa Nakir Wa Malik Wa Ridwan Al-Fatiha Baca lagi Fatiha Setelah untuk Malaikat Kita hadiakan Boleh Kepada Nabi-Nabi Allah Misalnya Boleh dari Perubatan Dursahada Membongkar Penipuan Di dunia Alternatif Dan Supranatural Ziarah Spiritual Seni Jaga Diri Dan Tenaga Dalam Kajian Ilmu Al-Hikmah Kajian Ilmu Hakikat Selanjutnya Fatiha dikirimkan Kepada Nabi-Nabi Allah Dari Nabi Adam Sampai Nabi Isa Kenapa Sampai Nabi Isa Karena Nabi Muhammad Sudah kita kirimkan Hadratul Fatiha Di awal Jadi Kepada Nabi Isa Boleh Ditambahkan Atau Dihususkan Untuk Nabi Khedir Kenapa Nabi Khedir Karena Nabi Khedir Ini Gurunya Para guru Kita Gurunya Para wali Gurunya Nabi Musa Gurunya Orang-orang Ilmu Kebatinan Gurunya Ilmu Ladungi Gurunya Ilmu Ilmu Hikmah Inilah Nabi Khedir Kan kita kirim Hadratul Fatiha Kepada Nabi Khedir Setelah Nabi Kita kirimkan Kepada Pengbunuh Seh Yaitu Kepada Sesultani Al-Ya' Seh Abdul Qadir Al-Jailani Bahasa Arabnya Kemudian Kepada Wali-wali Setelah Sultan Al-Ya' Kita kirimkan Kepada Wali Wuruk Wali Kutub Wali Nakoba Wali Dajjabah Wali Autan Ini gelaran Para wali Kita jamak Saja Kepada Para wali Wali Wuruk Wali Kutub Wali Nakoba Wali Dajjabah Wali Autan Mungkin Mungkin Wali Songo Ini Silahkan Jalur Kita Wali Songo Ini Wabih Khususkan Kepada Sesultani Yalah Surah Sudan Burujati Dari Dari Situ Kemana Sanat Sisila Lagi Karena Saya Dulu Di Aceh Maka Sanat Yang Saya Lakukan Kepada Wali Wali Di Aceh Walaupun Tidak Disebutkan Namanya Tidak Apa-apa Langsung Saja Baca Al-Fatihah Lalu Kalau Kita Di Wilayah Palembang Ini Kepada Wali Di Palembang Darussalam Atau Sohibul Wilayah Wali Sohibul Wilayah Palembang Darussalam Tidak Torikoh Kalau Kita Punya Mursyid Guru-guru Torikoh Wabil khusus Karena Amalan Al-Hikmah Ini Asalnya Dari Empat Torikoh Dasarnya Dari Empat Torikoh Khodiriyah Naqsabandiyah Sattariyah Abdul Jabbar Maka Kita Kirimkan Hadiratul Fatiha Kepada Mursyid Ilmu Torikoh Wabil khusus Mursyid Adal Ahli Silsilati Mursyid Torikoh Khodiriyah Wa Naqsabandiyah Wasattariyah Naqsabandiyah Silsilah Guru kita Di antaranya Haji Odo Si Abdul Karim Al-Bantani Yusuf Hatif Sabas Dan sebagainya Jadi Khodiriyah Naqsabandiyah Si Abdul Karim Al-Bantani Atau bisa Melalui Tarikat Sattariyah Ada Si Abdul Muhy Pamijan Si Abdul Rah Alifan Suri Walid Aceh Dan Dan seterusnya Ini untuk gampang saja Karena iwan-iwan baru Tidak Belum mengenal nama Jadi Jamaknya saja Kepada Wali Sohibul Wilayah Misalnya Palimak Darussalam Atau Aceh Atau Wali-wali terdekat Selanjutnya Mursi Tarikat Maksudnya Kemudian Kita mengirimkan Hadratul Fatihah Kepada silsilah Guru kita Silsilah ilmu Al-Hikmat Wabila Kepada Aba Kaji Moktoha Bin Si'im Aba Kaji Mwaman Amilin Bin Haji Sarbini Aba Kaji Masyakyat Bersyukur Bin Sertawi Ustazda Bi Haji Khadija Bin Tifulana Ayanda Radin Ahmad Hermana Bin Haji Muhammad Soleh Haji Ahmad Fauzi bin Haji Aba Kaji Iskandar Bin Haji Ismail Mengapa ini silsilah Yang saya Buat nama-nama beliau Karena disini Saya belajar Sebelum menurunkan Kepada ihwan-ihwan Tapi bagi ihwan-ihwan Al-Hikmat Di tempat lain Silahkan Nama-nama guru Dimasukkan disini Di Fatihah Seperti saya Ihwan-ihwan Mengirimkan Hadratul Fatihah Kepada saya Ilaruhi Fijazari Tuan Guru Fikir Jasa Bin Muslim Al-Fatiha Jadi untuk Ihwan-ihwan Al-Hikmat Di Nusantara Dimana silsilah Belajar Guru Dimasukkan nama-nama Para guru Setelah itu Kita kirimkan Hadratul Fatihah Kepada kedua orang tua Kedua orang tua Boleh dengan bahasa Arab Sumaila Rauh Sallillah Al-Marhum Kalau sudah Al-Marhum Atau Kalau masih hidup Ilaruhi Fijazari Ibu bapakku Al-Fatiha Kemudian untuk diri sendiri Ilaruhi Fijazari Misalnya Erwinsa Binti Bin Nama bapak Atau boleh binti Nama ibu kandung Dipakai Al-Fatiha Mau tambahkan istri kita Boleh Anak kita juga boleh Untuk yang masih hidup Ilaruhi Fijazari Sebut nama kita Setelah tawasulan Atau bertawasul Kepada nama-nama Yang sudah kita sebutkan Di atas Maka yang harus dilakukan Adalah Pertama membaca Ayat kursi Dilanjutkan dengan Surat Al-Ikhlas Sebanyak tiga kali Kemudian Surat Al-Falak Satu kali Dan ditutup dengan Surat An-Nas Satu kali Baca kunci ilmu Atau kunci permohonan Atau kunci ilmu Dua kali masyarat Kodenya Satu tiga Satu satu Atau Satu tiga Satu Satu Atau Satu tiga Satu Satu tiga Cukup yang sudah belajar Al-Fatiha Makan paham dengan kode ini Saya tidak jelaskan di Channel Youtube ini Kemudian setelah ini Baru Kita wiri amalannya Bagaimana cara Mewiri amalannya Suara harus disamarkan Atau Tersier Kofi Jadi suara disamarkan Tidak dengan Dikeraskan Misalnya kita membaca Amalan nomor satu Bismillahirrahmanirrahim Cukup kita mendengar Kita sendiri mendengar Seperti makmum Dalam sholat Dibaca Dibaca Tiga belas kali Minimal Selama tujuh malam Betul-betul Dan ini harus hafal Yang harus dihafalkan Adalah amalannya Selanjutnya Hadratul Fatihah Bisa dilihat saja Di buku atau di catatan Sementara yang harus dihafalkan Adalah Kunci ilmunya Serta amalannya Mesti hafal Sehingga kita khusus Dalam berdoa La ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah La ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah La ilaha ilallah